Kegiatan dilanjutkan dengan lomba voli yang diadakan di lapangan desa Pucangruh, kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Lomba tersebut diikuti oleh 6 hingga 8 tim dari kalangan milenial. Dari lomba voli juga, akan diperoleh 3 juara dan tentunya akan mendapatkan derprese dari tim teman sandi. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekompakan dan solidaritas antar sesama. Dengan lomba voli, diharapkan para milenial mampu mengembangkan bakat dan kreativitas sehingga lebih bergembang lagi ke depannya. Oh iya, para peserta juga tidak lupa memberikan dukungan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk menjadi presiden di tahun 2024. Pantau terus kegiatan selanjutnya ya teman sandi. Kami mendukung Pak Sandiaga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu, saya peserta Sandi Kav Bola Voli ingin mengucapkan terima kasih kepada teman sandi telah mengadakan kegiatan ini. Semoga ke depannya kegiatan ini dapat dilakukan di daerah lain, khususnya di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendukung Pak Sandiaga Maju Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Pratama. Saya anggota DPD teman sandi Jawa Timur ingin melaporkan bahwa pada siang hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan teman sandi kap berupa lomba voli di desa Pucang Teluk. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat diadakan di daerah-daerah lain, khususnya di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendukung Pak Sandiaga Maju Pilpres 2024.